Intro Anda kembali menyaksikan kabar Jawa Tengah Pemirsa pandemi COVID-19 membuat sejumlah sektor makin terpuruk Salah satunya properti yang di tribulan ketiga ini anjlok hingga 30% Untuk itu pengembang mendesak agar melonggarkan KPR Dan memperbarui sektor yang terkena red zone Penurunan penyerapan perumahan ini Berdasarkan laporan Bank Indonesia yang di kuarter ketiga tahun 2020 ini Turun hingga 30% dan pada year on year mencapai 60% Kondisi ini membuat para pengembang makin khawatir Agar tak makin anjlok, pengembang sekali lagi mendesak Agar perbankan melonggarkan KPR dan memperbarui sektor yang terkena red zone Untuk mendorong pertumbuhan perumahan Drey meminta perbankan mengembalikan mekanisme pemberian KPR seperti dulu lagi Dan minta analisis KPR diperlonggar Agar masyarakat yang membutuhkan rumah Bisa mendapatkan rumah yang diinginkan Akibatnya banyak pengembang yang tidak menggelar pameran Dan menjualan secara langsung Dari laporan dari BI, kil tiga turun Di perumahan turun lagi ya Turun 30% Padahal year on year-nya turunnya 60% Angka itu seharusnya cukup mengkhawatirkan sih buat Kami selaku pelaku usaha perumahan Dan saya yakin ini akan sangat mempengaruhi Pendapatan pajak negara Jadi mungkin Harapan kami di perumahan adalah Segera ada relaksasi di KPR Karena dimannya itu masih ada banyak Tapi untuk penguncuran KPR-nya yang ketat Nah ini juga perlu sinergi Dari perbankan Dan mungkin juga pencurangan dari Melimpah Atau mungkin BI yang Melati dari pemerintah Oh sekarang kan Masih banyak sektor usaha yang terkena red zone Misalkan ya setahu saya Salah satunya itu usaha kuliner itu masih red zone Padahal kalau kita lihat Misalkan di Semarang ya Usaha kuliner ini kan sekarang sudah Back to normal Ya kira-kira mungkin Segera diadakan update lah Untuk usaha-usaha yang red zone Dengan kondisi yang masih tak stabil ini Banyak pengembang yang tak berani menerapkan target penjualan Restu Indah melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!